Bahas soal pasangan yang satu negatif, yang satunya positif. Oke, jawaban kita kayak gini ya. Jika kamu mengetahui bahwa kamu memiliki HIV, bisa jadi mempengaruhi hubunganmu dengan pasangan. Apalagi jika pasangan kamu negatif HIV. Hubungan antara satu orang yang terinfeksi HIV dan pasangannya HIV negatif disebut serodiscordan. Jika kamu sudah menjalani pengobatan ARV dan jumlah virus dalam darah atau disebut viral load sudah tidak terdeteksi, maka kemungkinan untuk menularkan HIV ke pasanganmu sangat kecil. Butuh waktu hingga 6 bulan pengobatan ARV agar viral load kamu tidak terdeteksi. Tapi jika viral load kamu masih terdeteksi, maka dengan tidak memberitahu pasangan bahwa kamu positif HIV dan tidak melakukan hubungan seks yang aman, akan memberi masalah baru bagi pasangan seksualmu. Yakni pasangan kamu memiliki kemungkinan tertular HIV. Penting untuk mengetahui fakta bagaimana HIV dapat ditularkan selama berhubungan seks. Saat berhubungan seks, HIV dapat ditularkan melalui darah, air mani, perikam, cairan vagina, dan lendir dubur. HIV tidak dapat ditularkan melalui air seni, air liur, dan keringat. Jika viral load dalam tubuh kamu tidak terdeteksi, maka kemungkinan untuk menularkan kepada pasanganmu sangat kecil, bahkan hampir tidak bisa. Semakin tinggi tingkat viral load seseorang, artinya semakin banyak HIV berada dalam cairan tubuh mereka. Yang berarti semakin besar resiko bahwa virus tersebut akan ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Hubungan seks yang aman berarti menggunakan kondom saat berhubungan seks. Jika kamu atau pasanganmu memiliki viral load yang terdeteksi, kondom harus digunakan bersamaan dengan pelumas berbasis air. Bagaimana pengobatan ARV dapat mencegah penularan HIV? Yang pertama, orang dengan HIV alias odif yang melakukan terapi ARV dan memiliki viral load yang tidak terdeteksi akan sulit untuk menularkan HIV. Yang kedua, profilaksis prapajanan atau disingkat PrEP adalah rangkaian obat HIV yang dikonsumsi oleh orang yang tidak memiliki HIV untuk menurunkan kemungkinan terinfeksi. Ketika dikonsumsi dengan benar, PrEP secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan menjadi HIV positif. Meski viral load kamu tidak terdeteksi, sebaiknya kamu tetap menggunakan kondom selama berhubungan seks karena kondom juga bisa mencegah dari infeksi menular seksual. Ingat, seks tanpa kondom juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan jika kontrasepsi lain tidak digunakan.